Presiden Rusia Vladimir Putin yang menempati daftar utama target pembunuhan Ukraina ternyata hampir mati akibat musuhnya. Tercatat Putin sudah lima kali mengalami percobaan pembunuhan sejak 2002. Pada awal Mei 2003 lalu, pemerintah Rusia mengungkapkan bahwa Ukraina berusaha melancarkan serangan drone di Kremlin pada malam hari untuk membunuh Putin. Namun Kiev membantahnya. Tapi Amerika Serikat juga mendengar informasi serangan drone dicantum kekuasaan Putin. Militer Rusia menembak jatuh dua pesawat mirawak yang mencoba menembus kediaman Putin di dalam tempoh Kremlin. Pada November 2022, pemerintah Rusia diberitahu soal rencana pembunuhan Putin. Laporan lokal menyebut mereka menemukan 40 kg bahan peledak yang menunggu untuk diledakkan di sepanjang jalan yang digunakan oleh Putin. Sekelompok orang yang menyamar sebagai tukang reparasi meletakkan bom di jalan tol. Namun satu jam kemudian, perangkat tersebut menghilang secara misterius dan mobil Putin dialihkan. Percobaan pembunuhan lainnya yaitu dilancarkan di Azerbaijan pada 2002. Kemudian pada Oktober 2003 di Inggris, tapi mampu digagalkan. Media melaporkan orang-orang tersebut telah membelot ke Inggris tiga tahun lalu dan disewa oleh seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Putin. Lalu pada 2012, pasukan khusus Rusia menangkap seorang pemberontak Cihnya, Adam Osmayev. Dia berusaha membunuh Putin di Moskow. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!